Rekaman mengenai penjelasan untuk olah rasa atau olah hati mengenai ikhlas. Kalau tidak ikhlas, mana ada ketenangan batin. Kalau tidak ada ketenangan batin, akan kekurangan hormon-hormon seperti serotonim, melatonim yang menjadi regulator tidur. Padahal untuk tidur itu penting banget, walaupun banyak orang tidur sehari 8 jam, 6 jam, tapi kebanyakan deep sleep-nya itu hanya 10% dari total waktu tidur. Kalau deep sleep-nya 10%, bagaimana mau sembuh? Karena kesembuhan lewat regenerasi sel, kalau di modul 1, kita mengejar kesembuhan lewat regenerasi sel. Bukan lewat obat. Minum obat tidak apa-apa juga. Kalau misalnya mau dikombinasi, mau chemo, mau radiasi, mau obat, ya tidak masalah. Tapi kalau targetnya mau suatu saat bisa lepas obat, maka kembali kepada modul 1. Modul 1 itu isinya adalah regenerasi sel. Nanti bisa disimak, itu panjang lebar, tapi saya munculkan workshop 1. Atau ketik saja, regenerasi sel. Regenerasi sel jarot. Disini yang panjang lebar menjelaskan mengenai regenerasi sel. Inilah workshop 1. Ada 1A, 1B. Kalau mau disimak pasti nanti banyak miripnya, tapi biasanya kalau direkam ulang itu ada penambahan. Ada workshop 1 sama 1A. Pembukaan olah nafas mengenai regenerasi sel dan penjelasan kurikulum. Orang sembuh itu kan bisa lewat regenerasi sel. Keseimbangan hormonal. Kalau sakitnya itu karena hormon nggak seimbang. Dipicu dari kekacauan hormon. Hormon kacau, ya sistem imun kacau. Sistem imun kacau, antibody nyerang diri sendiri jadi autoimun. Hormon kacau, selnya membelah error. Membelah error, T-cell, natural killer cell, nggak menghancurkan yang error, jadi minimum kista, kanker, tumor. Maka ada kunci di keseimbangan hormonal. Sudah mana makan makanan sehat, kok nggak sembuh-sembuh? Karena metabolismenya jelek. Berarti metabolisme diperbaiki. Jadi kita memperbaiki metabolisme, memperbaiki regenerasi sel, keseimbangan hormonal. Nah untuk keseimbangan hormonal dan regenerasi sel, butuh deep sleep. Untuk deep sleep, butuh beberapa hormon lagi. Muter lagi, saling berhubungan, bolak-balik. Untuk bisa deep sleep, maka butuh keseimbangan hormonal. Keseimbangan hormonal butuh ketenangan batin. Untuk ketenangan batin, butuh ikhlas. Kenapa orang nggak tenang? Kan nggak ikhlas. Misalnya anaknya dimanggil Tuhan, marah sama Tuhan, nggak ikhlas. Udah hormon kacau. Atau kayak saya, bangkrut sampai 240 miliar, habis. Dan saya bukan orang yang triliuner, lalu hilang 240 itu, ya sedikit. Nggak. Ya habis. Jual mobil, jual ini, jual itu, untuk bisa hidup, nyambung hidup, sampai menata hidup lagi, menata ulang lagi, cari kerjaan baru. Masuk usia 60 tahun, saya mencari pekerjaan baru istilahnya. Maka ya sempat stress. Begitu stress, ya gulanya naik. Pas mulai usaha, mulai bangkrut, ya saya menata ulang, menata hidup, menata ulang lagi, hatinya diatur lagi, tujuan hidupnya diatur lagi, sampai hormonnya imbang. Tapi itu nggak mungkin, kalau nggak ikhlas. 2009 saya kebakaran, nggak di asuransi, ludes abis. Nyarinya 13 tahun, kebakar 2 jam, ludes abis. Kalau nggak ikhlas, ya mungkin saya udah setruk dari dulu kali. Jadi, butuh ikhlas, terutama kalau yang diambil, itu yang kita cintai. Punya suami, selingkuh, tukang selingkuh, tukang orang Jawa bilang, tukang molo, tukang KDRT, diambil Tuhan. Ya kita ikhlas, bukan ikhlas, mungkin senang kali ya, setannya udah mati. Tapi kalau Anda cinta pasangan, pasangan diambil Tuhan. Jadi memang ikhlas itu susah. Ikhlas itu bukan hal yang gampang. Tapi ikhlas juga menjadi salah satu kunci. Menurut saya agama apa saja, belakang di Muslim ya, itu ditekankan banget mengenai ikhlas, ikhlas, ikhlas. Legowo kalau orang Jawa bilang, rela. Tapi ikhlasnya memang susah. Jadi sebenarnya, kalau setelah saya memahami functional medicine, kesembuhan holistik, sembuh itu gampang. Yang susah kan ikhlasnya. Kalau kemarin kita tema mengampuni, sembuh itu gampang. Asal racun semua keluar dari tubuh, kan sembuh. Yang susah itu mengampuni. Karena kalau nggak bisa mengampuni, racun-racun nggak keluar dari tubuh. Jadi sembuh itu sebenarnya gampang. Karena tubuh ini Tuhan ciptakan luar biasa. Tuhan mencintakan manusia dengan kemampuan untuk menyentuhkan diri sendiri. Self-healing. Maka kalau saya sebenarnya nggak banyak mendalami soal ritme nafas seperti mas kungkung. Tapi mendalami proses kesembuhan, regenerasi sel, mengenai self-healing. Tapi self-healing itu nggak akan terjadi ketika orang nggak ikhlas. Nah, saya ambil saja dari John Kabat-Zinn. Emang saya belajar dari John Kabat-Zinn. Ilustrasinya pun juga ilustrasi yang diterangkan sama John Kabat-Zinn mengenai ikhlas. Dia memberikan ilustrasi kisah di India, di Thailand, kalau orang mau nangkep monyet. Maka kelapa yang batoknya sudah keras, dilobangi sebesar tangan monyet yang bisa masuk. Tangan monyet ini bisa masuk ke dalam kelapanya. Jadi kelapa dilobangi, bisa masuk. Maka monyet masukin ke dalam kelapa. Kenapa dimasukin? Karena di dalam kelapa dikasih kacang yang baunya mau disangrek, mau di apa, dia senang banget kacang itu. Maka monyet itu masukkan tangannya ke dalam kelapa, dia genggam itu. Dapet deh kelapanya. Kacangnya. Mau keluar? Nggak bisa. Kalau begini, bisa. Kalau tangannya begini, bisa. Tapi kalau tangannya genggam, nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Dan cukup banyak monyet yang tidak mau melepas kacangnya. Nggak mau deh lepas. Ini kacang enak. Ini aku cari. Nggak mau lepas. Karena nggak mau lepas. Dia akan tangkep. Apalagi kalau tujuannya nangkep monyet itu untuk diambil kepalanya, untuk dimasak, sum-sumnya, otaknya itu. Waduh, dibunuh lah itu monyet. Kalau ditangkep untuk jadi budak, cari kelapa, masih penting hidup. Jadi sebenarnya itu monyet matinya bukan karena dibunuh. Matinya karena nggak ikhlas. Nggak ikhlas, mau lepas. Kalau istilah yang ngajar kabah di situ, let go. Let go. Udah. Lepaskan. Ikhlaskan. Walaupun karena kita nggak paham kenapa Tuhan izinkan terjadi. saya nabung 13 tahun. Saya datang ke Jakarta nggak bawa apa-apa. Tinggal di pinggir kuburan 3 tahun sama istri. Nikah di situ. Apa namanya? Tinggal di situ. Cuma 6 kali meter persegi. Sebelahnya tukang bakso. Sebelahnya tukang sapu jalan. Saya tinggal di situ. Hidup dari bawah. Kontrak rumah cuma 450 ribu untuk 6 bulan tahun 90. Di belakang kuburan kuningan Jakarta itu. Kerja, 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 kerja. Rajin, rajin, rajin. Buka usaha. Rajinnya minta ampun, nabung, nabung, nabung. Singkat cerita 13 tahun bisa punya rumah senilai 2,5 miliar. Nilai bangunannya dan isi-isinya di luar tanahnya. Kebakaran habis. Nggak di asuransi. Kalau nggak ikhlas. Belum lagi ditipu ini, ditipu itu, macam-macam. Pengalaman macam-macam hidup ini. Kalau nggak ikhlas, matilah saya. Mungkin dah penyakit semuanya datang semuanya. Kalau sekarang saya bisa sehat. Pertama kasih karunia. Kedua, anugerah. Tapi juga ada bagian yang harus kita lakukan. Yaitu kita belajar ikhlas. Karena dalam keikhlasan itulah baru ada yang namanya ketenangan batin. Jadi nggak nenang-nenangin diri. Nenang-nenangin diri itu bisa misalnya kata-kata sugesti, diucapkan berkali-kali. Bisa juga. Tapi sebenarnya ketenangan batin yang terdalam itu. Karena batin kita itu ikhlas. Dari ikhlas itu, nanti berjalan waktu. Nanti simak modul 15. itu namanya sekolah kehidupan. Jadi misalnya saya tunjukkan sekalian, wah kalau gitu aku mau lompat deh modul 15. Nggak apa-apa. Anda masuk modul 15. Atau kalau lupa tadi modul berapa ya disebutin? Oke, ketik aja sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan jarum. Itu modul, maaf, bukan 15-16 ya. Sekolah kehidupan satu, sekolah kehidupan dua, sekolah kehidupan tiga. Ini baru tiga yang kerekam ya. Nanti ada sekitar. Sekolah kehidupan akan ada dua puluhan sesi. Yang diperdalam dalam camp-camp atau kelas-kelas berbayar. Tapi nanti akan saya upload juga supaya yang nggak bisa ikut camp bisa dengerin. Nah, sekolah kehidupan itu kalau John Kabat-Zinn berkata, it's not about breathing, it's spiritual journey. Dia berkata, olah nafas itu ujung-ujungnya perjalanan spiritual untuk memaknai kejadian dari apa yang terjadi dimaknai, diberi makna, diambil nilai-nilai hidupnya, dan nilai hidup itu digunakan untuk melanjutkan hidup ini dengan nilai-nilai tersebut. Jadi cerdas spiritual itu bukan misalnya ahli agama gitu. Nggak, ahli agama banyak ayatnya antara agama bunuh-bunuhan. Kecerdasan spiritual kalau pakai definisinya seperti Howard Gardner, Daniel Gullman, versi sekuler. Howard Gardner yang menulis mengenai multiple intelligence. Daniel Gullman, bapak manajemen modern, tapi menggunakan sistematika multiple intelligence. Kecerdasan spiritual itu adalah bagaimana seseorang bisa memaknai kejadian-kejadian untuk mendapatkan nilai-nilai yang akan dijalani untuk kehidupan selanjutnya. Jadi apa yang dimaknai? Nah, itu kalau sudah ikhlas, misalnya saya kebakaran. Dua setengah miliar, habis dicari 13 tahun, dua jam hilang. Apa yang saya maknai dari kejadian itu? Oh, harta itu nggak kekal. Dulu tahu. Dari dulu pun tahu harta itu nggak kekal. tapi nggak ngerti sengerti-ngertinya. Kalau istilah saya itu nggak ngeh. Begitu kebakaran, iya, iya, harta itu nggak kekal. Aku cari 13 tahun, dua jam, alapis. Pelajaran apa yang saya dapatkan? Tahun 2009, saya komitmen, saya doa sama Tuhan. Tuhan, hidup saya masih lama. Saya mau cari harta yang tidak bisa kebakaran. Apa itu harta yang nggak bisa kebakaran? Amal, perbuatan baik. Atau misalnya bawa orang ke sorga. Kan nyawa orang itu kan kekal. nggak bisa kebakaran. Sorga atau neraka seterusnya. Halnya kalau agak ada segi teologis. Tapi, begitu kebakaran, saya mendapat nilai yang menjadi fondasi untuk hidup saya selanjutnya. Memaknai hidup ini mencari yang kekal, yang nggak bisa kebakaran. Begitu ikhlas, memaknai itu, dapat pemahaman baru lagi, yang makin ikhlas. Oh, kebakaran kemarin itu ujian dari Tuhan. Bukan hukuman. Bukan hukuman. Bukan punya dosa dihukum. Tuhan menguji. Karena kebakaran, malah komitmen berbuat baik, itu kan kalau diuji, orang lulus ujian. Kalau kita sekolah, lulus ujian. Dinyatakan lulus. Kumlot lagi. Senang atau sedih? Senang. Makanya saya begitu dapat arti, dapat pemahaman, kamu itu diuji sama Tuhan. Gimana sikapmu dengan mencari 13 tahun habis dalam 2 jam? Yang lain kan, Tuhan, saya sudah melayani, berbuat baik. Kok ngalamin begini? Marah sama Tuhan, marah ini. Itu namanya orang gagal ujian. Kalau gagal ujian, ikut ujian susulan. Soalnya lebih susah kalau ujian susulan. Makanya muter-muter terus dalam hidup ini, kakak pernah lebih baik, gak pernah lebih mulia, gak pernah lebih sabar, muter-muter terus, sakit-sakit sini, sakit lagi, sakit lagi, pindah sakit sana, pindah sakit sini. Karena kayak ujian, tapi responnya salah. Ujian itu kalau responnya benar, gak perlu ujian lagi. Ya perlu nanti suatu saat untuk ujian yang berbeda. Maka kalau Ibu Sinta itu, nanti kita akan ada program dengan Ibu Sinta, mulai 1 Juni, pelajarannya itu menemukan pesan Tuhan dari setiap masalah atau sakit yang terjadi. Secara psikologis. Bahkan kalau perlu digali akar masalahnya dengan counseling untuk setiap peserta, satu per satu. Di counselingnya sampai 4 jam, 5 jam, 4 sesi, 1 sesi bisa 2 jam, sampai ketemu akar masalahnya. Atau ya counseling-in diri sendiri. Tapi pertama adalah ikhlas. Setelah ikhlas, baru akan dapat hikmat. Begitu dapat hikmat, itu benar-benar ingat masalah trauma itu gak trauma lagi. Ingat kebakaran gitu, malah saya ada ujian lulus waktu itu. Saya lulus. Lulus kan senang dong. Walaupun kehilangannya besar sekali. Kan saya tahun 2009 diuji kebakaran 2,5 miliar. 2019 ujiannya lebih gede lagi. Ilangnya 240 miliar. Tapi ya wajah begini-begini aja. Kenapa? Udah dapet pelajarannya, makin komitmen lagi untuk berbuat kebaikan. Nah, ikhlas. Begitu ikhlas, ya iya udah ikhlas. Yang gak ikhlas, ya sudah lah, setruk lah, sakit lah, gula naik turun lah, hormon kacau lah, semuanya. Maka ikhlas itu penting banget untuk kita belajar ikhlas. Sembuhnya gampang. Kalau saya itu bilang sembuhnya itu gampang, susahnya itu ikhlasnya. Sembuhnya itu gampang, susahnya itu mengampuninya. Begitu kita mau mengampuni, dikasih pelajaran mengampuni, kok enaknya suami tak ampuni, salah berkali-kali. Ya pasti enak lah, orang-orang diampuni. Tapi sebenarnya yang mengampuni lebih enak. Begitu mengampuni, makan enak, tidur pulis, hormon seimbang, penyakit sembuh. Jadi, kalau kita gak usah percaya, ada surga dan neraka lah, gak usah percaya, misalnya gitu ya. Gak usah percaya ya. Ya, ada panggaknya juga, susah dibuktikan. Tapi kalau kita tahu bahwa dengan mengampuni itu secara psikologis, tenang, damai, ikhlas, bisa tidur pulis, lebih sehat, masak kita dijahati orang, lalu kita sakit, gara-gara dijahati tadi, karena gak bisa mengampuni. Yang jahati makin seneng tuh. Ya, mendingan kita pilih sehat dong. Mau kamu jahatin, maka sering saya gunakan ilustrasi, kalau Anda dijahati, diledek, dihina orang gila, dimikir jalan. Kan gak sakit hati kan? Kenapa? Kita tahu dia gila. Yaudah, anggap aja suami gila. Anggap aja mertua gila. Orang gila dilawan gitu ya. Tapi maka Anda jangan sakit hati, walaupun disakiti. Orang yang tidak sakit hati, walaupun disakiti, itulah orang yang bahagia. Makan enak, tidur pulis, sehat. Jadi, ikhlas sekali lagi tidak mudah. Tidak mudah. Kalau yang mudah gak usah cari saya. Anda gak perlu pelajaran dari saya. Sakit ya berobat selesai. Tapi biasanya loh ya, yang obat itu kayak diabetes diobati. Lepas obatnya naik gulanya. Minium kista kanker, dikemo. Nanti 2 atau 3 tahun ya kambuh lagi. Kenapa kambuh lagi? Karena ada akarnya. Akarnya itu kebanyakan ketidakseimbangan hormonal. Akarnya karena stres. Maka stresnya dilawan. Akarnya dilawan. Obat gak apa-apa. Obat, kemo, radiasi, sembuh. Tapi jangan sampai akarnya, pemicunya masih muncul lagi. Yaitu ketidakseimbangan hormonal akibat masalah hati. Oke. Sekarang kita akan mulai olah nafas, ketenangan batin. Saya gunakan rekaman audio. Penjelasan mengenai ikhlas cukup. Ya.